Pariwisata di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali mulai menggeliat. Ini ditandai dengan mulai ramainya wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida. Meski sudah ramai lagi, namun petani rumput laut sebagian besar memilih bertahan dengan aktivitasnya. Pandemi Covid-19 ternyata mengajarkan mereka, memberikan pengalaman berharga bagi para petani rumput laut. Mereka dulu berbondong-bondong beralih ke pariwisata saat sedang jaya-jayanya. Namun ketika pandemi mengahajar, sektor yang dianggap menjanjikan itu ternyata ringkih. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung, Idewa Ketut Suweta Negara mengungkapkan, saat ini para petani rumput laut di Nusa Penida masih bertahan meski pariwisata perlahan pulih. Selain itu, faktor harga rumput laut yang saat ini sedang bagusnya juga menjadi alasan para petani rumput laut lebih memilih tetap melanjutkan aktivitasnya daripada terburu-buru beralih ke sektor pariwisata lagi. Kalau sebelumnya harga rumput laut berkisar 15.000 rupiah sampai 16.000 rupiah per kilogram. Saat ini harga rumput laut kering mencapai 38.000 rupiah per kilogram. Harga rumput laut bagus karena tingginya permintaan dari luar negeri seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Ketersediaan rumput laut kering masih cukup terbatas, meski beberapa daerah di Nusa Penida tengah masa panen rumput laut. Saat ini ada sebanyak 7 desa dari 16 desa di Nusa Penida menjadi lokasi budidaya rumput laut. Tercatat ada sebanyak 647 rumah tangga pembudidaya RTP di Nusa Penida, tersebar di desa Lembongan, Jumut Batu, Suwana, Pet, Toyapakeh, Kutampi Kaler, dan desa Batu Nunggul. Akibat terpuruknya industri pariwisata selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, banyak petani rumput laut yang sebelumnya beralih ke sektor pariwisata kembali lagi membudidayakan rumput laut untuk menyambung hidup. Mereka, petani rumput laut, belajar dari pengalaman saat sektor pariwisata terpuruk. Pandemi COVID-19 jadi pelajaran berharga bagi mereka untuk tidak buru-buru meninggalkan pertanian rumput laut dan beralih ke sektor pariwisata. Mereka masih tetap membudidayakan rumput laut, sembari juga mencari peruntungan di sektor pariwisata, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.